Sebenarnya kita ini untuk Allah atau tidak sebenarnya. Tapi saya pikir-pikir kalau kita masih bertanya seperti itu berarti kita termasuk orang-orang yang benar. Nah kenapa? Karena orang yang benar itu senantiasa harap-harap cemas gitu kan ya. Harap-harap cemas, kita ini sholat diterima atau tidak. Tapi kita tetap mau sholat dengan yang terbaik. Karena kalau ada orang yang sudah gak punya pertanyaan lagi, berarti dia sudah merasa suci. Merasa suci itu buruk. Merasa buruk itu bagus. Nah kenapa? Karena kita senantiasa mau memperbaiki diri. Ada satu kisah tentang Abdullah bin Rawah. Abdullah bin Rawah ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang ahli syair. Dia pintar sekali buat syair yang bisa membangkitkan orang untuk kemudian berjihad. Makanya dia adalah seorang orang yang biasa memprovokasi pada sahabat untuk memprovokasi keimanan. Sebelum pergi jihad. Itu kata-kata yang mantep luar biasa. Jadi kapanpun para sahabat berjihad itu selalu diprovokasi oleh Abdullah bin Rawah. Senantiasa disemangat oleh Abdullah bin Rawah sebelum pergi jihad. Nah ceritanya ketika perang Mu'tah. Bukan Mu'tah ya. Mu'tah. Jadi ketika perang Mu'tah itu Rasulullah SAW bersabda begini. Nanti panglimanya adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Harithah wafat maka gantikanlah dengan Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far bin Abu Talib wafat maka gantikanlah dengan Abdullah bin Rawah. Nah maka sahabat-sahabat itu semua sudah tahu. Lah kenapa tiga orang ini besok syahid. Nah tiga orang ini besok syahid. Lah kenapa? Karena Rasul sudah ngomong. Lah kalau nanti Zaid gugur digantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far gugur digantikan oleh Abdullah bin Rawah. Itu para sahabat Masya Allah berebut jadi pasukannya Zaid bin Harithah. Lah kenapa? Pengen wafat duluan. Itu kalau para sahabat begitu. Berebut paling wafat. Siapa yang pengen wafat duluan? Menghadap Allah SWT. Yang kedua adalah yang paling cepat penuh adalah pasukannya Ja'far bin Abu Talib. Besoknya benar. Ja'far meninggal. Maaf. Zaid meninggal. Lalu yang diambil Ja'far ke pemimpinan itu Ja'far meninggal. Ketika Ja'far meninggal. Abdullah bin Rawahah. Itu ketika melihat bendera La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah. Yang penanda pasukan paling depan atau penanda pemimpin itu. Jatuh ke tanah. Diambil itu kemudian apa namanya? Benderanya. Pas mau maju. Dia agak sedikit derdeg gitu loh. Tahun derdeg. Apa namanya? Terpaku kakinya. Gak bisa maju. Lah kenapa gak bisa maju? Karena kalau dia maju kan syahid. Dia pasti mati. Ketika kakinya gak bisa maju itu dikisahkan dalam si roh itu. Dia membuat syair yang terakhir. Masya Allah. Syair terakhir ditujukan untuk dirinya sendiri. Apa yang dia teriakan? Dalam bahasa Indonesia. Wahai Abdullah. Kenapa saya lihat kamu benci dengan seruan surga. Padahal dulunya kamu adalah sperma yang tertumpah di kasur saja. Kalau kamu tidak mau maju ke depan. Saya akan sarat kakimu ke depan. Dan untuk menyongsong syahid. Langsung kakinya bisa digerakkan. Setelah digerakkan. Dia kemudian syahid di medan perang. Ketika di perang muktah. Lalu kemudian kepemimpinan diambil oleh Khalid bin Walid. Dan pasukan muktah itu kemudian berhasil dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Nah jadi ini kemudian yang bisa kita lihat. Ketika Abdul bin Rawaha kerjanya adalah menyemangati para pasukan untuk berperang. Tapi ketika dia sendiri kemudian mau untuk berperang. Ternyata kakinya dredek. Nah dikatakan oleh Rasulullah. Ketika di Madinah. Sahabat kalian tiga sudah wafat. Yang Zaid bin Harithah. Allah masukkan ke dalam surga. Yang Ja'far bin Abu Talib. Dua tangannya yang putus digantikan oleh Allah. Dengan sayap. Sehingga kalau Antum melihat di Turki. Ada pedangnya. Pedangnya judulnya Ja'far At-Tayyar. Jadi Ja'far yang seperti burung. Karena dia sudah punya sayap ketika di surga Allah. Nah jadi itu dikatakan dengan sayap. Lalu melihat Rasulullah. Sedangkan sahabat kalian yang ketiga. Nah itu Rasul diem. Para sahabat bilang. Ini ada yang gak enak nih. Kenapa Rasul diem ini. Nah kenapa teman kita yang satu itu. Rasul emang kenapa Abdullah. Rasul bilang. Yang satu itu. Sehingga standarnya miring. Dibandingkan dengan saudaranya yang lain. Nah gara-gara apa sehingga standarnya miring. Gara-gara dia ragu. Untuk maju ke medan jihad. Nah kalau kita Alhamdulillah masih punya singgah sana. Daripada ngesot. Nah tapi setidaknya ini cuma jadi pemikiran pribadi kita. Nah lalu bagaimana indikasinya kita itu lillah atau tidak. Oke cek baik-baik. Sekarang saya mau kasih tau. Jadi gini untuk kalian. Orang itu. Allah satu-satunya yang membuat dia terpusat atau bukan. Yang menjadi sesembahan satu-satunya. Dan tidak ada yang lain. Itu bisa dilihat dari berapa. Satu. Coba perhatikan sehari itu. Antum berapa lama mikirin Allah. Berapa lama mikirin yang lain. Itu penting sekali. Karena orang senantiasa membicarakan sesuatu yang dicintainya. Tanpa sadar. Jadi kalau Antum tiap hari ngomongannya adalah tentang. Ya selain Allah. Apapun itu. Ucapan-ucapan selain Allah. Itu tanda-tanda Antum harus kemudian introspeksi diri. Jangan jenis yang lebih Antum ngomongin. Jangan jenis yang paling sering Antum ngomongin. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang lain. Bisa dimaham itu sekalian. Tapi kalau setiap hari Antum sering ngomongin. Sering pikirkan. Sering kemudian menyita perhatian Antum. Yang tadi saya bilang Akifun tadi. Akifun itu artinya tersita di situ. Antum gak bisa dipalingkan oleh yang lain. Antum pengen denger ngomongan tentang Allah. Pengen ngomongin Allah. Pengen baca tentang si roh Nabawiyah. Pengen ngomong orang tentang Allah. Saya kalau misalnya di kampung istri saya itu gak betah. Kenapa gak betah? Karena di situ omongannya bukan tentang Allah. Kalau kita ngomong tentang Allah mereka gak betah. Tapi ya kira-kira itulah namanya dakwah. Tapi maksud saya gini. Ada kecendungan Antum pada Allah atau bukan? Sering kali ngomongin Allah atau tidak? Tapi kalau misalnya teriakan-teriakan yang lain. Yang diomongan bukan Allah. Hati-hati. Hati-hati betul. Jangan-jangan bukan Allah yang di dalam kepala anda. Yang kedua. Lihat teman-teman Antum. Lihat teman-teman Antum. Yang teman-teman deket itu. Itu orang-orang yang mengingatkan Allah atau bukan? Nah kalau ada temannya ternyata. Temannya ya yang gitu-gitu. Tiba-tiba bapak saya nanya pada saya. Kenapa kamu diusirin dimana-mana? Saya juga gak tau saya bilang. Padahal saya lihat saya sipit. Gak juga sih. Kemarin ada yang sipit masuk pesantren. Gak ada masalah. Jadi kayaknya bukan karena sipit juga sih. Karena apa ya? Karena saya followernya banyak. Gak juga sih. Bapak saya bilang. Salahmu cuma satu link. Kamu gak bawa duit itu aja. Coba lihat tamasil-tamasil tadi. Tamasil tadi kan lihat ya. Yang mengalihkan perhatian Antum. Antum marah gara-gara apa? Coba lihat. Hati-hati. Antum marah gara-gara apa? Apa yang bisa buat Antum seneng? Apa yang bisa buat Antum marah? Itulah tamasil. Yang dikatakan di dalam Al-Quran. Yang berikutnya yang sudah keberapa? Antum mau gak mengorbankan diri Antum disitu? Kalau Antum sudah mau mengorbankan diri Antum disitu. Insya Allah itu sudah jadi tamasil. Seperti yang dari tadi sudah saya jelasin. Bisa diperhamiin teman-teman sekalian? Nah jadi inilah kemudian tentang masalah tadi ya. Ketika pertanyaannya. Apakah kita ini adalah orang-orang yang karena Allah SWT. Ia kita berharap dan kita berusaha. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita ketika kita mati. Benar-benar kita mati sebagai orang-orang yang teguh pada agama kita insya Allah. Amin. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton